Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komunitas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Luqman Hakim, market analis Esandar Arta Mas Berjangka. Ya, Mas Luqman, seperti apa pengaruh rencana perkembangan vaksin dan stimulus Amerika terhadap emas awal pekan ini? Ya, rencana perkembangan vaksin dan stimulus ekonomi Amerika Serikat ini menjadi sentimen yang sangat fundamental sekali dalam perdagangan emas selama sepekan terakhir dan perdagangan hari ini. Sebagaimana terlihat, pada minggu sebelumnya harga emas mengalami goncangan yang cukup signifikan karena salah satunya mengenai penemuan vaksin ini. Dan sedikit banyak hal ini membuat harga emas terjatuh hingga ke harga Rp1.770. Kemudian sepanjang pekan ini, harga emas mengalami penguatan kembali lagi dan berlanjut pada awal perdagangan hari ini. Nah, stimulus ekonomi Amerika Serikat sendiri yang ditakbarkan memiliki peluang yang cukup baik dan semakin membesar di tahun yang akan datang. Ini menjadi sentimen positif bagi perdagangan harga emas sehingga harga emas panjang pekan kemarin mengalami kenaikan kembali lagi setelah terpukul dari berita mengenai vaksin itu sendiri. Begitu ya, Mas? Ya, lalu bagaimana tren harga emas pekan ini dibanding pekan lalu dengan pengaruh pemulihan ekonomi? Ya, pemulihan ekonomi baik di Amerika Serikat dan secara global itu sendiri pasca harapan yang mengemukas secara global bahwa dengan adanya vaksin yang sudah ditemukan dan diperkirakan sudah mulai akan beredar di kuartal pertama tahun 2021 menjadi suatu harapan bahwa harga emas akan lebih cepat untuk pulih kembali lagi menjangkau di atas Rp1.850-Rp1.900an kembali lagi di waktu yang dekat ini. Oke, lantas rekomendasi Anda bagi investor emas jelang akhir 2020 seperti apa? Ya, kalau melihat peluang jangka menengah dan jangka panjang saya melihat bahwa harga emas saat ini di kisaran Rp1.840 adalah harga yang paling murah sebetulnya kalau kita melihat harga tertinggi sebelumnya dan potensi kenaikan jangka menengah dan jangka panjang jadi ini menjadi sebuah momentum yang sangat tepat bagi para investor untuk setidaknya memformasikan portfolio mereka kembali lagi misalnya untuk lebih banyak mengalokasikan investasinya kepada emas seperti itu. Oke, Mas Lukman bagaimana perkembangan permintaan kopi dan tren harga pekan ini dari pengeruh cuaca dan momen akhir tahun? Ya, kalau melihat perdagangan sepekan terakhir ini harga sejumlah komoditas mengalami tekanan termasuk harga kopi mengalami penurunan dalam satu pekan terakhir ini namun melihat kondisi cuaca saat ini seperti kita ketahui sudah musim hujan dan hujan sudah turun di hari-hari misalnya ini menjadi sebuah harapan bahwa di panenan yang akan datang setidaknya itu membuat harga kopi itu bisa naik kembali lagi karena pengaruh cuaca yang akibat hujan ini menjadi buruk buat panenan kopi gitu sehingga harga kopi diperkirakan akan mengalami kenaikan setidaknya pada masa panen yang akan datang pasti akan lebih tinggi sekali jadi harga kopi hari ini koreksinya lebih bersifat teknikal karena pasar melakukan aksi ambil untung dari keuntungan yang diair pada perdagangan sebelumnya sehingga memberikan tekanan penurunan harga dalam satu pekan terakhir di sisi lain sentimen negatif juga bersumber dari penguatan beberapa waktu lalu dolar Amerika Serikat ini yang membuat harga komoditas sebuah kopi pun juga menurunkan tekanan demikian Mas ya harga CPO diprediksi naik awal tahun depan lalu bagaimana trennya pekan ini Mas Rukman? ya kalau melihat harga CPO ke depannya sih saya kira masih sangat positif ya terlebih lagi pada pekan kemarin bagaimana OPEC memutuskan untuk mempanjang pembatasan produksinya sehingga harga minyak mengalami kenaikan nah prospek kenaikan harga minyak ini memang sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga CPO kemudian pemulihan ekonomi yang diperkirakan lebih cepat terkait dengan vaksin yang sudah beredar mungkin di kuartal pertama tahun 2021 ini akan membuat permintaan minyak masuk juga CPO diperkirakan akan membaik semoga bahkan semoga bisa lebih baik daripada sebelum wabah ini terjadi mungkin ya baik terima kasih atas informasi dan analisisnya pemirsa Luman Hakim market analis Esandar Arta Mas Berjangka